Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Kembali istri buka, sekarang kita lanjutkan lagi matplotlib nya ya Sekarang kita akan masuk ke membuat legend Legend ya, bukan legenda Tapi sama aja sih legenda sama legend ya Oke, sekarang kita akan mulai aja Langsung aja ya, kita import Ini adalah matplotlib nya Ini adalah pipelot Oke, SPLT ya Oke, terus ini kita import NumPy, SNP gitu ya Nah, dari sini saya akan kopikan aja si data yang udah kita buat dari sebelumnya ya Itu adalah sinus generator Ini ya, ini tinggal diikuti aja Kayak gitu Nah, terus disini saya akan kasih T1, Y1 gitu ya Itu adalah ngambil return yang ini Ini kita akan pakai aja langsung gini Sinus generator Amplitudenya 1, frekuensinya 1 Waktunya adalah 4 Dengan tetanya adalah 0 ya Oke, gampang banget Nah, disini kita akan langsung aja kita membuat plotnya ya Nah, membuat plotnya teman-teman semua Seperti biasa, PLT plot gitu ya Disini ada T, Y Terus disini adalah langsung aja kita Tampilkan plot Oke, langsung aja PLT.show Oke Gampang banget Ini T1, J1 ya Kayak gitu ya Oke Oke, kita save Oh, bentar Saya belum masukin virtual environment-nya nih Coba kita langsung aja Source ya Gitu Kita titik-titik ya Ini adalah YNV Bin Activate Oke, coba Cepi please Saya mau ngecek dulu ya Ada gak disitu Takutnya gak ada Oke, ada Ini kita clear aja Sip Langsung aja ya Python Langsung Mine.py Gitu Nah, ini Dia akan menghasilkan Sebuah plot yang biasa aja ya Kayak gini Oke Ya, ini adalah hasilnya Nah, sekarang kita mau nambahin legend Ya Nah, legend berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk Memberitahu bahwa Grafik ini itu Apa Gitu ya Nah, caranya gimana? Caranya adalah gini Kita ya Untuk menambah legend Kita tambahin aja di sebelah sini Oke, kita kasih Ada keywordnya adalah label Ya, label Langsung aja Itu fungsinya apa? Adalah sinus ya Misalkan Ya, kita save aja Nah, ini kalau kita panggilkan Ya, kalau kita panggilkan Gak akan keluar Nah, untuk menghasilkan legend itu Caranya adalah dengan cara Kita tambahin di bawahnya plt.legend Gitu Udah, gitu aja Disini akan menghasilkan Sesuatu yang sangat menarik Lihat ya Keluar Sin Gitu Oke Mantap ya Mantap Nah, dari sini teman-teman semua Kita sebenarnya bisa Ya Menambahkan lagi Ya Sisanya Misalkan Ini kan adalah sinus 0 ya Kita tambahin aja sinus 0 Kayak gitu Nah, terus kita mau tambahin di bawahnya Ini kita bisa Tambahin disininya adalah T2 Y2 Misalkan Sinusnya adalah Kita ganti jadi 90 ya Oke Disini kita bisa tinggal tambahkan aja Kayak gitu Ini jadi 90 Terus disininya jadi T2 Y2 Oke Gampang banget Kita keluarin aja langsung Dan hasilnya adalah seperti ini Nah, lihat Sekarang dia pindah ke bawah Oke Karena mungkin menghalangi Otomatis gitu ya Pindah ke bawah Nah Sekarang Kalau kita Mau nih Menggeser dia Ya Gak mau ada disini Nah, bisa ya Oke Kita buat contoh yang kedua deh Ini Ya, ini adalah contoh pertama Nah, contoh yang kedua Kita bisa buat disini Ya Ini akan saya close ya Saya close Oke Ini kita komen Nah, disini Ini adalah tipe pertama ya Kita tambahin gitu Ini adalah tipe pertama Oke Nah, tipe kedua Ya Disini Kita bisa Men-setting si legendnya Nah, legendnya Itu bisa pakai gini Lock ya Itu adalah location ya Lock Oke Kita bisa ganti nih Misalkan tadi kan di Kiri bawah ya Saya maunya di Kanan atas Misalkan Saya bisa Upper Right Oke Gimana? Right Nah, gitu ya Ada ya Oke Kita keluarin disini Nanti dia akan geser Jadi kanan atas Gitu ya Nah, ini bisa Kanan atas Kiri atas Tengah atas pun bisa ya Kita coba Kita coba Ini center ya Kalau center Dia akan pindah Jadi di tengah-tengah Di atas Look at this Ya, lihat Ada di atas itu Oke Keren banget Ya Mantep ya Mantep Nah, sekarang gini Teman-teman semua Kalau Ya Kita mau naruh dia Di luar dari plot Bisa sih Sebenarnya ya Ini adalah tipe kedua ya Tipe kedua Oke Oh iya Nanti kalian bisa sih Sebenarnya nambahin disini ya Pakai Si format yang dari Petual sebelumnya ya Misalkan mau pakai Math call Mau apa Bisa Oke Oke Keren abis Keren banget ya Oke Sekarang kita coba yang tipe ketiga ya Ini saya akan komen Nah, tipe ketiga teman-teman semua Kita bisa naruh dia di luar Ini saya copy aja Saya taruh disitu Ini kita Uncomment ya Ntar ini saya enter aja Biar geser ya Nah, disini Oke Ya Kita bisa geser dia Geser gitu Pakai bbox Oke Pakai 2 Ya Anchor Nah, kita lihat deh Kita ini pakai 0,5 Terus ini adalah Minus 0,05 Gitu ya Nah, terus Disininya kita save aja Nah, kan kita lihat Gimana hasilnya Nah, hasilnya adalah Mana Nah, ini Hasilnya adalah seperti ini Oke Lihat Dia jadi pindah ke bawah Ya Lihat Jadi ada disini Ya Jadi bbox to anchor Itu adalah artinya Oke Saya mau geser dia Ini y-nya ya Y-nya adalah minus 0,5 Dan x-nya adalah 0,5 Kalau ini saya ganti jadi kayak gini Ya Coba kita save Ini kita close Kita keluarin lagi Nah, lihat Dia akan naik 0,5 Jadi Satunya itu mulanya dari sini Ya Oke Gitu ya Jadi dia akan ngegeser Nanti saya clear dulu Sip Ya Ini adalah untuk Menaruh di luar itu Ya Mantap banget Jadi itu adalah Untuk legend ya Teman-teman semua Ini tipe ketiga ya Ini tipe ketiga Oke gitu Oke Sekarang kita lanjutkan ya Disini kita ada Tipe ketiga Eh, tipe keempat ya Cuma ini akan Lebih advance nih Teman-teman semua Ya, ini akan membuat Mungkin akan Agak lebih pusing Tapi gak apa-apa Ya, kita akan coba aja Nanti kita akan bahas Tentang sintaks-sintaks ini ya Nah, ini Jadi kita bisa Sebenarnya Bikin kayak gini Jadi Ada yang namanya Adalah figure ya Oke Figure Nah, figure itu Adalah si Ininya Si Containernya Jadi kalau kita bikin Ini keluarin gitu ya Nah, lihat Figure itu adalah yang ini Figure 1 Ya Nah, figure 1 itu Adalah si Container semuanya Nah, disini Kita bisa ambil Misalkan ya Saya mau ambil Jadi ax sama dengan Plt.subplot Oke Nanti ini kita akan bahas deh ya Ini kita ikutin aja Jadi kalau kalian Ya Mau Membuat dia Posisinya ada di luar ya Nah, ini Kayak gini ya Terus kita bikin Bahwa si box Itu adalah Ax ya Ngambil si plotnya Ax Langsung get position Ya, dia akan mengambil Posisinya dari si Subplot ini ya Jadi dia Kalau misalkan saya keluarin lagi Nah, si apa Nah, ini Ya, si box itu adalah Jadi Figure itu adalah figure ini Ya Lalu Subplot itu yang mana Itu adalah si plotnya Oke Itu adalah si plotnya Nah, kita akan ambil Posisinya Nah, sekarang Kita geser si Posisi ini Jadi Dia akan digeser ke kiri Gitu ya Ini kita akan geser ke kiri Nah, disini Kita langsung set position Ya Jadi sudah diambil posisinya Kita set positionnya Oke Nah, dari sini Kita bisa set Oke ya Gak apa-apa ya Kita ikutin aja Nah, disini ada box X0 Itu adalah posisi Di si plotnya Ini Y0 Ada posisi Di si plotnya juga Nah, disini Box.width Widthnya Ya, itu adalah lebarnya Kita akan Perkecil dia Menjadi 0,7 Ya, atau 70% Nah, tingginya tetap sama Width Height Ya, sorry Height Kayak gitu Ini kalau kita save ya Kalau kita close Terus kita panggil lagi Nah, apa yang terjadi Dia akan ngegeser Kayak gini Oke Jadi artinya adalah Suplot Ngambil yang ini Terus kita perkecil Dengan menggunakan Teknik seperti ini ya Nah, sekarang kita bisa Ngasih dia posisinya Ada di sebelah kanan Nah, ini kita geser aja Ya Disini Kita geser Ininya jadi 1 Gitu ya Oke, biar ada di kanan ya Ini kita geser jadi 1,2 lah Misalkan Kita save Oke Kita close Nah, kita keluarin lagi Nah, hasilnya adalah Seperti ini Oke Keren ya Jadi dia ada di sebelah kanan nih Nah, caranya adalah Dengan cara Si plot yang awal Kita perkecil Oke Posisinya tetap Nah, jadi ada space di kanan Yang dimana kita bisa Naruh Si legend kita Gitu Oke, teman-teman semua Jadi itu ya Keren banget Cara bikin legend Nah Nanti Beberapa tutorial ke depan Kita akan bahas tentang Figure sama suplot ini ya Oke Sama axis juga sih Ya Jadi gak apa-apa Ini adalah salah satu teknik Kalau kita mau ngeluarin Si legend disini Oke, teman-teman semua Jadi itu ya Tutorialnya untuk legend Keren banget Jadi kalian udah bisa Nambahin label Ya, disini Kiri kanan bawah Oke Sama Titlenya Jadi kita bisa nyambungin Semua title Ada legend Jadi lebih lengkap Gitu ya Oke, teman-teman semua Sampai disini dulu tutorialnya Semoga berguna See you in the next video ya Dan Bye Bye